Sejak ditetapkannya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Kebumen di level 3, perekonomian masyarakat mulai berangsur pulih. Hal ini dirasakan para pedagang di alun-alun Kebumen. Seperti yang diutarakan, Nikmatullah, seorang penjual sate ayam dan kambing. Menurutnya, selama dua pekan terakhir, ekonomi dirasakan sudah cukup membaik. Sebelumnya, saat PPKM level 4, dalam sehari ia hanya mendapatkan uang penjualan sekitar 100 ribu, bahkan terkadang 50 ribu rupiah. Namun kini, pendapatannya sudah mulai meningkat. Dalam sehari, dirinya bisa mendapatkan sekitar 400 ribu rupiah. Daripada yang level 4, sekarang sudah ada meningan, sudah naik. Daripada kemarin, kemarin akan hancur. Sekarang orang dirinya sudah ada meningan. Meski pendapatannya belum sepenuhnya normal seperti dahulu, Nikmatullah bersyukur pendapatannya meningkat semenjak adanya penurunan kasus COVID di Kebumen. Ia berharap dengan penurunan kasus COVID, ekonomi bisa pulih dan kegiatan bisa kembali normal seperti sedia kalah. Dari Kebumen, Tim Liputan, Rati TV memberitakan. Dari Kebumen, Tim Liputan, Rati TV memberitakan.